ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di perkuliahan Project Web untuk hari ini akan didimukan oleh Mas Randy Elsa Putra mengenai tugas Project Web-nya ya untuk Mas Randy dipersilakan ini saya mau nerusin yang kemarin ya Pak ya Oke yang kemarin itu punya saya itu Pak bilang terus ini saya bikin lagi kemarin itu exam saya nggak bisa dibuka di sini kan kita yang kemarin saya bikin baru saya kayak gini namanya bukan koran.id ini halaman-halamannya sudah saya bikin baru keputar tentang dunia balap ya Pak ya ini artikelnya saya ngopi juga dari internet yang kedua ini kayak gini cuma saya isi kata-kata beza aja juga terus kalau di klik yang ini bukan koran postingannya tampil semua ini posting salah satu postingan seperti ini tampilannya kayak gini ya kita masuk ke dashboard Mas masuk ke dashboard dashboard oh iya Pak masuk ke pos tiga ya iya oke masuk ke ke appearance tampilan tampilan masuk ke mana Pak appearance tampilan atau tampilan temanya pakai apa temanya teman-teman teman-teman saya pakai eh ini Pak news book ini oke pakai yang news ada yang postingan berupa video berupa video belum ada Pak saya masih nyari-nyari video Pak oke terima kasih itu mau ngapi video kan sama-sama dari internet ya Pak itu yang tampil cuma linknya aja Pak video ini nggak ada bentuknya Anu kan pakai video post kalau Anu dari link internet iya sama saya ngambil dari internet itu kayak dari apa artikel gitu kan ada video ini juga saya ambil itu yang muncul apa linknya aja kayak ada keamanan-keamanan gitu Pak paling aman pakai YouTube aja kalau video kalau dari web yang lain itu terkadang memang diproteksi videonya jadi tidak bisa didulur dengan mudah kalau mau dipasang ya harus didulur dulu nanti diposting dengan menu upload bukan pakai link dari YouTube dulu Pak berarti Pak paling gampang itu paling mudah kalau sama tadi ya coba buka webmu mas buka lagi mas webmu buka lagi coba hasilmu tadi buka lagi hasilmu tadi hasilmu tadi tampilan hasilmu oh ini 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 saran aja ya jadi kalau yang isinya kritik dan saran ya judulnya jangan home iya yang home itu loh home masuk home yang atas yang home 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 bukan menu 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 home menu home baru home artikel ini yang mana bukan home tampilanmu tadi coba balik lagi ke tampilanmu oh ini nah itu kan dibawanya apa namanya apa namanya hidr nah itu kan ada home itu kalau itu isinya tentang saran dan kritik ya judulnya jangan home 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 itu kembali ke halaman paling depan paling awal paling awal home jadi biar tidak keliru persepsinya nanti orang yang membuka yang menggunakan home kok untuk ini kritik dan saran kalau emang itu kritik dan saran judulnya ya langsung aja kritik dan saran jangan home oh iya pak tuh widgetnya belum ada ya oke ya weh cukup lah sudah pak berarti pak ini pak ya yuk ya iya Mas Yadi kembali udah ya komen nambah lagi Mas Yadi iya pak kita stop ya pak ya ya oke terima kasih Mas bisa Randy gak bisa weh jadi itu baru bangun tidur pak nyawanya udah kumpul ya iya pak sama aja pak eh suyati nih si sehmu Ren oh ini kamar ini oh tak kira ini si sehan ya kita ini mas Yaci ini nge-freeze halo Mas Yati kelompok A14 mohon disiap lompoknya masih-masih tapi masih hadir masih hadir kah belum konek pak hehehe 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 menyiapkan kursus sifilnya lompok A14 ya mas Yati ya lu mau mendimokan lagi atau tidak ya iya pak mau mendimokan lagi iya pak mau ngambilkan lagi ya oke silahkan bagaimana enak ternyata bak kemarin kan baru tamu desainnya sekarang sudah tak izin ini yang pertama tambahan biasa kemarin kalau enggak salah itu di persyaratannya juga ada link yang pendiri ke dokumen ya ini ada salah satunya nih oke 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 harus ini untuk desain ya seperti galeri cuma untuk temanya masih sama waktu masih menggunakan tema yang belumnya belum nemu teman-teman oke terus ini kemarinan beruji lama pengkategorian ya pengkategorian maksudnya itu gimana Pak kategori itu gini kalau kemarin kan saya contohkan kayak misalnya koran getik misalnya ya getik.com itu kan beritanya macam-macam ada ada berita otomotif ada berita politik ada berita ekonomi jadi eh di sisi kanan atau kirinya itu ada menu kategori berita ekonomi maka yang tampil punya berita-berita yang kaya sama ekonomi aja kalau nanti saya mencari otomotif maksudnya kelompok otomotif berita yang muncul hanya berita yang kita pilih berdasarkan kategori tadi kalau kategori dari api atau dari postingan masuk ke dashboard coba nah itu kan kolom judul penulis ada kategori kan itu ya bener yang tadi yang tadi nah itu kan kolom ketiga itu kan ada kategori itu pindahkan lagi nah semuanya tak berkategori semuanya jadi kalau pingin ada kategorinya ya dimasukkan misalnya contoh Joufer misalnya yang ketiga yang ketiga nah itu masuk ke sunting sunting pilih sunting dulu sunting nah itu sebelah kanannya ada menu kategori nah itu tambahkan tambah kategori baru nah tulis misalnya Joufer jadi berita tentang Joufer kumpul semuanya ya klik tambah kategori baru yang tak berkategori cintang hilangin cintangnya yang tak berkategori hilangin dulu ya ada sim perbarui udah perbarui klik klik kembali nah baruan saya kembali ke tadi nah itu kan udah berubah ya mana udah belum belum kok masih nah kayak ya oke kita coba dibuka hasilnya oh ini belum belum ada widgetnya berarti karena nambah widget nambah widget itu masuknya ke tampilan tampilan widget nah di biar kategori muncul oke itu cari yang kategori bawahnya HTML itu kategori turun-turun-turun nomor empat nah itu di klik tarik letakkan di bawahnya sidebar temukan nah itu tarik atau klik tambahkan widget tambahkan widget nah dia kan untur di sisi itu kan nah coba itu ditarik ke atas persis pada tulisan kategori yang paling atas naik lagi nah tarik ke atas drag terus naik terus aduh udah lepas lepas oke sekarang simpan di bawah kayaknya simpannya di bawah ada enggak scroll ke bawah enggak enggak ada yaudah berarti sekarang coba lihat di anu lagi websitenya hasil websitenya oke jadi fresh nah kan muncul coba di klik yang job fire nah yang tampil kan cuma job fire yang lainnya enggak sampai pengelompokan pakai itu jadi kalau ada banyak berita bervariasi ya macam-macam gitu jadi biar nanti mengelompokkan berita bikinlah kategori jadi kalau orang pengen baca berita tentang apa misalnya perkulian kok ya kasih kategori kuliah kategori lawangan kerja kasih kategori lawangan kerja kategori apa misalnya skripsi bikin kategori skripsi memudahkan nanti untuk mengelompokkan berita-berita yang sama gitu ya Pak di Mas Randy tadi juga belum ada ya Mas Randy tadi bisa nambahi seperti itu ya oke cukup saya rasa ada pertanyaan silahkan nah orang praktek ini kan orang ngerti nah dipraktek kan akhirnya oh ternyata begitu ini mungkin Pak nonton kalau ngantuk-ngantuk bersaur jam-jam sepuluh itu kan masa-masa jam sembilan sepuluh masa-masa krusial apa meripatnya kelet nah Bengi malah yang kebiar malahan ya ya oke gitu dulu ya ada lagi yang lain mungkin Mas Iza ada lagi pertanyaan yang lain nanti sudah cukup lama diskusi dengan Mas Iza nanti ini nanti sengah jam iya Pak enggak ada itu lagi saya tanya Pak kalau ada ya oke seperti biasa nanti ini saya record dulu setelah itu baru saya upload ke Youtube nanti kalau sudah selesai saya kabari untuk bisa presensi oke begitu ya oke terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya selamat melanjutkan aktivitas ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang tinggal dua orang yang belum ya oke seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh